Assalamualaikum, selamat datang di resep pawon putri hari ini saya mau bikin empal tapi sedikit berbeda kalau biasanya saya pakai bagian daging kali ini saya coba pakai bagian lidah sapi ya biasanya lidah sapi gak pernah gagal ya kalau dimasak apapun jadi harusnya sih ini enak ya yang mau tau gimana cara membuatnya tonton terus video ini sampai selesai untuk bahan-bahannya adalah sebagai berikut disini ada lidah sapi ini lidahnya sudah saya rebus sampai empuk ini beratnya sekitar 350 gram ya setelah matang seperti ini kemudian untuk bumbunya disini ada 4 siung bawang putih 7 siung bawang merah ini kan gandeng-gandeng gini ya ini dihitung 1, 2 gitu ya dan seterusnya kemudian ada lada putih kemudian ketumbar bubuk 4 buah kemiri 1 ruas atau 1 jari kunyit kemudian ini 1 ruas lengkuas 1 ruas jahe pertama-tama saya mau potong-potong dulu ya lidahnya ini lidahnya sudah empuk sekali ya berikutnya saya mau gepuk seperti ini nah ini lidah yang sudah dipotong-potong dan juga sudah di geprek-geprek sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu menghaluskan bumbu-bumbunya masukkan bawang putih masukkan bawang putih bawang merah kunyit jahe lengkuas kemiri jangan lupa diberi air supaya mudah menghaluskannya setelah itu didikan air kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan berikutnya bumbui dengan garam gula pasir merica dan ketumbar bubuk aduk-aduk sampai tercampur rata setelah itu masukkan potongan lidah dan masak sampai bumbunya meresap ya setelah dimasak beberapa lamanya ini empal lidahnya sudah meresap ya bumbunya ini sudah menyusut sekarang tinggal kita goreng panaskan minyak kemudian goreng ya sudah cukup kering ya sekarang matikan apinya lalu angkat nah ini dia empal lidah sapi ala resep pawon putri sudah jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai semoga resepnya bermanfaat dan sampai ketemu di resep-resep berikutnya terima kasih sudah menonton video ini